Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional melegaskan akan terus menertibkan penggunaan lahan serta mencegah pelanggaran termasuk praktik mafia tanah. Diantaranya dengan melakukan pembatalan jika menemukan sertifikat ganda ataupun sertifikat aspal alias asli tapi palsu. Penertiban keagrariaan terus dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional menegaskan akan melakukan pembatalan apabila menemukan sertifikat ganda ataupun sertifikat aspal alias asli tapi palsu. Ada dua jenis sertifikat aspal. Pertama adalah sertifikat dengan belangko palsu atau belangko asli yang diambil oleh Oknum kemudian isinya dipalsukan. Kedua adalah sertifikat asli yang diterbitkan BPN namun prosesnya dilakukan dengan rekayasa oleh Oknum sehingga melawan hukum. Kementerian ATR dan BPN menegaskan bahwa tidak ada pihak ketiga dalam penerbitan sertifikat tanah kecuali dalam proses pengukuran yang menggunakan surveyor. Kalau dia aspal bisa juga kalau dikatakan aspal itu bisa karena pembentukan sertifikatnya berasal dari warga yang palsu keterangan palsu misalnya SPH-nya palsukan HGB-nya dipalsukan berarti itu tidak berlaku untuk yang itu atau tadi sertifikatnya asli tapi isinya juga dibuat-buat itu juga tidak berlaku harus dibatalkan ya tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengamat properti Panangian Simanung Kalit meminta pemerintah untuk serius melakukan penertiban agraria dan memberantas mafia tanah apalagi praktik mafia tanah telah menjadi salah satu penghambat bagi investasi dan pengembangan usaha di Indonesia. Seringkali mengenai mafia tanah itu tidak diungkap justru ke masyarakat ya kan kalau pun diungkap hanya sekadar kalau terjadi kasus sudah nyampe di polisi biasanya gitu baru oleh yang bersangkutan karena menyangkut institusinya langsung diungkapkan jadi sebenarnya selama ini banyak, masif tapi tidak pernah terungkap secara khusus ke media karena orang-orangnya itu ya sepertinya ya bermain dengan ini dengan cantik lah nah ini jangan hanya diumumkan gitu loh dicari oknumnya ya kan dibuka ke publik dan dibuat ya tadi itu tadi semua perizinan-perizinan itu harus dibuat secara transparan Panangian juga menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang yang disusun secara khusus untuk memidanakan mafia tanah oleh karena itu pemerintah terutama pemegang kewenangan di kabinet pemerintahan Jokowi Jilid II harus memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan mafia tanah Tim Liputan Berita 1 Jakarta